Rumah Gadang yang dulu pernah menjadi kebanggaan dari masyarakat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, saat ini kondisinya banyak yang makin memprihatinkan. Pada zaman modern ini, Rumah Gadang semakin ditinggalkan dan masyarakat beralih ke Rumah Gedong yang dibuat dengan batu bata dan semen. Oleh karena itu, sebagian besar Rumah Gadang yang masih tersisa di Ranah Minang saat ini sudah tidak berpenghuni lagi. Ia semakin lapuk, dimakan usia, dan mungkin hanya tinggal menunggu waktu sebelum akhirnya rubuh. Inilah penampakan salah satu Rumah Gadang di desaku yang telah lama ditinggalkan penghuninya. Kondisinya sudah miring dan semakin miring. Hanya tinggal menunggu waktu saja untuk rubuh dan rata dengan tanah. Yuk kita coba masuk ke dalamnya guys. Mudah-mudahan tidak ada siapa-siapa ya. Dan kita lihat apa yang tersisa dari Rumah Gadang yang sudah hampir rubuh ini. Aku pun kemudian melangkahkan kaki untuk mencoba memasuki rumah tersebut walaupun ada rasa takut dan juga ngeri dalam hatiku. Assalamualaikum 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 Ya guys, walaupun di rumah ini sudah tidak ada penghuninya lagi, tidak ada siapa-siapa. Tapi temanku waktu kecil bilang bahwa kalau rumah itu tidak ada penghuninya, sesungguhnya ada jin yang tinggal di situ. Dan kemungkinan mereka adalah para jin Islam. Oleh karena itu, kita tetap harus mengucapkan salam jika memasuki rumah kosong yang sudah tidak berpenghuni. Saat ini, bulu kuduku sudah mulai berdiri guys. Mungkin sudah ada yang dari tadi ngeliatin aku, tapi bukan dari golongan manusia, melainkan dari golongan makhluk halus. Terima kasih telah menonton! Aku mencoba melongok ke dalam kamar di bagian bawah yang tampak cukup menyeramkan. Jendelanya sudah rusak, dan dindingnya dijalari tumbuhan merambat yang telah mati. Di bagian bawah rumah ini guys, dulu aku ingat, ada seorang kakek yang tinggal di sini. Beliau bernama kakek Marusi. Namun, beliau telah meninggal sejak berpuluh tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, rumah ini tidak berpenghuni lagi. Aku rasa mungkin arwah kakek Marusi masih berada di sekitar sini. Oleh karena itu, aku rasa aku harus menyapa beliau. Assalamualaikum, Tuk Marusi. Aku dengar, ada yang jawab salamku guys. Sepertinya, arwahnya masih berada di sekitar sini. Tuk Marusi, Numpang mengingat-ingat rumah sebelum tadi. Tadi. Aku udah minta izin guys, kalau mau liat-liat rumah ini, mudah-mudahan beliau berkenan dan memberikan izin ya. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa ketika aku melihat-lihat di sini ya guys. Selanjutnya, kita lihat ke belakang guys. Menuju ke tempat yang dulunya merupakan tangga naik ke atas rumah gadang. Wow. Saat ini kondisinya sudah dipenuhi oleh semak-semak belukar. hampir setinggi tegak ya. Hampir sama tinggi dengan aku. Dan di balik semak-semak itu adalah pintu naik ke atas rumah gadang. Aku rasa dulu ini adalah ruang tengah di bagian bawah rumah gadang. Dan itu adalah pintu masuk ke atas rumah gadang yang saat ini kondisinya sudah tertutup oleh semak-semak yang sangat lebat. Kayaknya aku harus menerobos semak-semak ini guys. Mudah-mudahan gak ada ular atau makhluk lainnya ya. Mudah-mudahan aja. Yuk kita terobos. Terima kasih telah menonton. Ini adalah pintu kayu rumah gadang yang sudah hancur guys. Sudah roboh. Dan mulai dijalari oleh tumbuh-tumbuhan merambat. Dan saat ini bisa kita lihat kondisi bagian dalam di rumah gadang ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum. 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 Aku kembali sudah mengucapkan salam untuk Tua Marusi yang merupakan penghuni terakhir rumah ini guys. Mudah-mudahan arwahnya berkenan aku melihat-lihat di sini. Dan aku harus berhati-hati melangkahkan kaki di atas lantai kayu rumah ini guys yang semakin lapuk di makan usia. Kalau aku salah injak, bisa-bisa aku tergerubus atau terjerumus ke bawah. Beginilah penampakan di dalam rumah gadang. Terlihat tiang-tiang yang sudah condong, lantai yang lapuk dan kaca yang pecah. Beberapa gambar dinding masih ada, entah kenapa ditinggalkan begitu saja oleh penghuninya. Tampak foto seseorang dalam ukuran besar yang tidak aku kenal, mungkin leluhur dari penghuni rumah ini. Itulah tadi keadaan di atas rumah gadang yang sudah lama ditinggalkan ini guys. Tiang-tiang rumah gadang sudah miring dan lantainya sudah lapuk. Sehingga aku tidak berani berlama-lama menginjakkan kaki di atas lantai tersebut karena aku juga takut lantainya ambruk. Hingga aku tergerubus atau kejeblos dari lantai rumah gadang yang juga dipenuhi oleh paku-paku besi yang sudah berusia sangat tua dan sangat berkarat. Sehingga tentunya membahayakan jika kakiku sampai tertusuk oleh paku-paku tersebut. Sewaktu berada di atas rumah gadang tadi, bulu kudukku merinding guys. Namun aku ingat bahwa almarhum Datuk Marusi beliau sangat baik padaku. Sehingga aku tidak perlu khawatir akan mendapat gangguan dari arwah beliau maupun makhluk halus lainnya penghuni rumah gadang ini sekarang. Kira-kira 100 meter sebelah mudi atau sebelah barat masih berdiri tegak salah satu rumah gadang dari suku Picancang. Tampak jendela terbuka dan kain pintu yang masih baru, pertanda rumah ini masih dihuni. Sebelumnya rumah ini juga sempat lama kosong, namun sekarang telah terisi kembali sejak salah seorang penghuninya pulang dari rantau. Rumah gadang ini memiliki arti yang sangat dalam bagiku. Karena di balik jendela ini dulu ada seorang gadis yang selalu duduk berjuntai menungguku. Ia merupakan cinta pertamaku. Cinta masar maja kami berlanjut sampai ke pelaminan, namun rumah tangga kami kandas dirantau di Jakarta setelah kami dikaruniai seorang putri. Setiap memandang rumah gadang ini, semua kenangan lama seolah hadir kembali di benakku. Selanjutnya aku menuju ke tebing Chaniagoburai untuk melihat kondisi salah satu rumah gadang yang tak kalah mengenaskan. Ya guys, ini adalah satu lagi rumah gadang yang berada di kampung kelahiranku, yaitunya di Jorong Tiakar, Kecamatan Gugwa, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, yang juga dikenal sebagai Ranah Minangkabau, Nagari Urang Awak. Saat ini semua tiang bagian bawah dari rumah gadang ini sudah hancur atau patah dan kondisinya sudah rubuh. Walaupun masih ada beberapa bagian yang tersisa, namun ia tentu saja sudah tidak mungkin layak dihuni lagi dan akhirnya akan hancur di makan usia, serta dikalahkan oleh berbagai tumbuhan merambat yang selalu menggerogoti seiring waktu. Dan memang demikianlah di alam ini guys, jika manusia tidak lagi mempergunakan apa yang telah dibangunnya, maka alam akan mengambilnya kembali. Jorong Tiakar, Jorong Tiakar, Jorong Tiakar, Jorong Tiakar. Ya guys, saat ini hujan turun rintik-rintik, walaupun rumah ini sudah tidak ditempati lagi, namun aku masih bisa mempergunakannya untuk menjadi tempat berteduh. Namun yang paling menyedihkan hatiku adalah rumah gadang yang aku lihat selanjutnya di pincuran. Lama tak berkunjung ke sini, aku baru tahu ternyata rumah gadang tempat ayahku dilahirkan juga telah rusak parah. Papan dindingnya telah banyak yang hilang entah kemana, dan fungsinya sekarang telah berubah jadi kandang tempat memautkan kambing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami akan 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 menonton! menekan kaki menuju tangga naik rumah gadang yang terletak di bagian belakang. Dulu waktu kecil, aku cukup sering kesini bersama ayahku, Datuak Mangkuto Sinaro Nankunyang. Namun, semakin bertambahnya usia, aku makin banyak menghabiskan waktu di rantau orang daripada di ranah kelahiranku. Sesampainya di atas, aku mengucapkan salam. Ternyata ada seorang remaja yang sedang asik memainkan HP-nya di atas rumah gadang. Tampak lemari tua, tempat menaruh kitab Al-Quran, serta buku-buku tua lainnya yang telah lama tak pernah dibaca lagi. Selamat menikmati. Di lantai tergeletak sebuah hiasan lampu gantung yang dulu merupakan sebuah kemewahan. Namun sekarang, hanya tersisa bagian-bagiannya dan besi tempat ia dulu bergantung di langit-langit. selamat menikmati. Selamat menikmati. Sang anak remaja masa kini yang tengah bermain game melanjutkan permainan gamenya di HP seolah-olah tak mempedulikan waktu dan keadaan sekitar. Kehadiranku sama sekali tidak mengusiknya. Aku tertegun mengenang bahwa inilah rumah tempat ayahku lahir dan dibesarkan. Tempat ia menghabiskan masa kecilnya sampai dewasa. Rumah gadang di mana kaum leluhurku dari suku picancang pincuran pernah tinggal bersama. Aku hanya bisa mendoakan para leluhurku semoga amal ibadahnya diterima yang maha kuasa dilapangkan kuburnya dan diberikan tempat yang mulia di sisinya. Amin Ya guys, demikianlah tadi perjalananku melihat-lihat kondisi rumah gadang yang semakin memprihatinkan di kampung halamanku di Jorong Tiakar kecamatan Gugwa. Kita tentu tidak bisa berbuat apa-apa karena zaman yang selalu berubah. Dahulu di ranah Minang keluarga hidup bersuku-suku tinggal di dalam rumah gadang saling bergotong royong dan saling membantu namun saat ini kemungkinan semua budaya yang sangat indah itu sudah semakin ditinggalkan. Walaupun pada zaman modern ini banyak pula rumah gadang yang dibangun dengan sangat mewah penuh dengan ukiran dan fasilitas laksana istana namun nasibnya tak jauh berbeda dengan rumah gadang yang dibuat pada zaman dahulu yaitu ia pun tidak memiliki penghuni alias ditinggalkan begitu saja untuk menjadi pajangan tanpa ada orang yang tinggal di dalamnya. Aku cukupkan videonya sampai sini guys terima kasih atas perhatiannya dan jika Anda menyukai video ini berikan tanda jempolnya serta jangan lupa subscribe serta share video ini kepada orang-orang yang mungkin juga ingin menyaksikannya. Aku ucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi pada lain kesempatan. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.